Musik Lapangan-lapangan gula yang terlalu dipakai untuk kepentingan utara akan dikembalikan sebagai fungsinya Meskipun disitu tidak akan kita manfaatkan sebagai ruang evakuasi Sebenarnya lapangan gula tidak semata-mata sebagai lapangan gula untuk membalikan trauma diri kita Tapi juga disalukan sebagai ruang evakuasi Nah, meskipun itu tidak terlalu terperhatikan Kita boleh lihat setelah saya coba melaksanakan pekerjaan lapangan gula Hampir 90, bukan 90, 100% lapangan gula kita itu mirip semua Tidak ada yang lulus, tidak ada yang flat Semua mirip ini Nah, artinya apa? Sebenarnya kita tidak merancang sesuatu dengan baik Asal dua, kemudian tidak dihubungkan baik-baik Saya kaget juga, nanti ternyata banyak pemain gula yang bagus juga lahir dari lapangan-lapangan gula yang mirip Mengunggah kita, kemudian berpikirkan bagaimana arah kita ke depan Jika hanya sekedar menatan, kita juga kemudian mempikirkan Bagaimana kita di sini, kita bangun kemudian Dan kita buktikan dengan sekarang kami mencoba untuk membuat Yang ada itu ke depan beberapa yang merupakan Yang ada itu ke depan beberapa yang merupakan Itu adalah pertinian dari infrastruktur yang mendukung keperginan-keperginan evakuasi Saya tidak akan bercerita tentang programnya Pak Adianto yang sekarang Saya ingin merangkul dari ketiga Dari bawah lima kali luar biasa ini Ini jadi sebuah tantangan buat kita semua Baiknya juga menjadi asinteng Dan juga sudah jadi doktor ini Ini kita ambil benang merahnya seperti apa Dengan ke depan Dan karena sudah relatif kita coba Tata, kemudian insya Allah Bagaimana kalau ke depan ini bisa kita Karena lokasi itu sudah boleh terpata Terpata berangkai Begitu juga adanya nol Lopatura Dan dulu siapa tidak Nah, KPR, KPR, KPR itu memang ada Tetapi sekarang fungsinya untuk beberapa hal itu Lebih seperti tinggal Karena kita akan melihat Sekarang sudah masuk di Bila isi Langunan itu Pak Tentang jadi nasib Kenapa? Nah, ini bukan politik yang nonsak terlalu Kalian apa ini? Masuk di Yang masuk ke depan 12.000 hektare Itu data yang saya diberikan 36.000 hektare Sudah habis 30% Seperti kan yang ada? Oke Perhatikan 2 per 3 2 per 3 Kita masuk adalah Seperti zona rawa bencana Yang dalam pemanfaatannya sangat terbatas Ada gerakan tanah tinggi Yang paling paling di bagian atas Kita bisa menjadi Kebunai Apa? Kota sangat kebunai Ada ZRB 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 Ada zona merah lebih baik Itu kira-kira kalau digabung Kita tulis sampai 8% Sambung lagi Walaupun saya kurang sepakat sebenarnya Bahwa yang kita bahas hari ini adalah wajah kota Sebenarnya Jiwa kota ini seperti apa sebenarnya Seperti apa jiwa kota ini Hari ini dia masih memperlihatkan sepertarjanya Seperti yang pertama Yang membuat sebenarnya Kritik saya sebenarnya Kepada beberapa Tadi sepertinya disinggung mengenai beberapa Kepada politisi dan perawal kota dunia Apa yang saya berada di hari ini 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 Berada di hari ini Wajah kota kita Itu di atas secara serampangan Karena saya berada di hari ini Jadi berada di hari ini Tidak senang sama begitu saja Ada tiap Seperti lalu Tapi saya ketemu bumi Saya bisa mempengaruhi Tradisi di bagian perhentangan Lalu tiba-tiba di depan disini Saya kadang tunggu Gimba Apa yang baru Gimba itu? Itu aneh kan? Membuat sesuatu Membesarkan Jadi ada tiap Gimba yang takut Karena Gimba Sebenarnya memang Kalau yang sebenarnya Gimba itu Kalau di daerah Apa namanya Diburuh Kairi Karena sekarang Pokoknya sudah tidak ada Nah Saya agak sedikit ini Saya tertarik dari Bimbingan bahwa Palu itu sebenarnya punya Dari tarik eksotik Kemudian punya Nanti menghasilkan uang banyak Betul Kenapa? Kita bisa mencermin dengan Jepang Gampak kantor Itu hampir 2 jutaan orang manji Tetapi Persoalannya disini Kita tidak bisa menjawab Isu Ketika untuk Itu Menyatakan Kota Palu Tidak bisa dibangun Yang mengkantor itu Ikatan alumni teknik Waktu itu Dan satu orang Sekretaris Kepeda sekarang Saya tidak tahu Alumni untad atau tidak Ibn Munzil Itu yang saya perhatikan mengkantor Saya mengkantor itu Kemudian saya Buang di info Kota Palu Sampai saya disaspek Karena Perbincangan itu Kopro kontranya Sangat-sangat luar biasa Kenapa itu terjadi? Karena Ini Kalau saya melihat Kita di Kota Palu Memang betul Ketika orang datang ke Kota Palu Apa yang menjadi icon Kita tidak ada Kalau Jadi Jadi Mungkin Bisa memberikan Masukan Ke para Kota Palu sehingga kami mulai di dendam atur lainnya tapi itu saya bilang tadi saya bisa dilihat selesai Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Kemudian ketua hari api, mahasiswa setia Kepuluh tulisan Kepuluh ikan Teknik Saya diapkan khususnya yang saya peduli wakil yang peduli di depan yang hadir teman-teman bebar hati ketan-dekan kanda adik saya mahasiswa dan lain sebagainya Ada hal yang paling penting pertama yang saya menarik itu tadi ganti pemimpin dan kebijakan ini sering kita diskusikan yang saya sebut dengan manajemen back to zero kita jalan ke parigi mau sampai di poso supirnya ganti balong dari palu ganti seperti itu itu namanya manajemen back to zero pernah kami sampaikan ke Dewan Dewan bahwa sebenarnya sebuah kota visinya itu bukan dibikin oleh pimpinan yang keliuran kita itu karena visi itu kan mimpi mimpi tapi sesuatu yang akan dicatat kota yang punya visi jadi bukan pimpinan yang punya visi ini susahnya kita karena pimpinan yang dari politik punya visi sehingga saya punya mau begini ganti lagi kita kita ambil contoh yang terdekat dengan kita itu Singapura bahwa kita perlu bawa mahasiswa kita disana kita masuk mereka punya big plan itu sampai 200 tahun kita kota itu siapapun yang dipimpinannya yang ada itu hanya programming begitu terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih